Intro Assalamualaikum Hai semuanya Ketemu lagi di youtube channelnya Ayurizki Terima kasih ya untuk teman-teman semuanya Yang udah klik dan menonton lagi video sederhana aku Alhamdulillah aku bisa share lagi kegiatan aku Sebagai seorang ibu rumah tangga Yang tinggal di desa di rumah sederhana Oke teman-teman langsung aja ke video pertama aku ya Disini tuh aku lagi unboxing paket Jadi aku itu ada order rak sepatu ya teman-teman Ini tuh rak sepatunya cuman 4 susun Aku pilih warna putih Murah meriah aja harganya cuman 25 ribuan ya teman-teman Menurut aku lumayan lah ya dengan harga segitu Ini tuh rak sepatunya lumayan bagus Lumayan kokoh gitu ya teman-teman Jadi bisa untuk simpan sepatu atau sendal Sampai 8 pasang ya Aku tuh beli lagi rak sepatu Karena emang masih suka berantakan gitu ya Di depan rumah Aku gak record pas beres-beresin sepatunya Sama pasang-pasang raknya ya teman-teman Jadi itu aku tunjukin aja sekilas Contoh gambar yang ada di dalam bungkusnya ya Nah oke teman-teman lanjut lagi ya Ke aktivitas aku selanjutnya Ini tuh aku mau persiapan bikin kacang goreng atau kacang bawang ya teman-teman Seperti biasa Menjelang lebaran itu aku suka bikin atau goreng kacang bawang gitu ya Karena emang wajib ada sih Karena emang pada suka gitu ya sama kacang bawang Pokoknya kacang bawang itu wajib ada ya untuk isian tople saat lebaran Nah kemarin itu kan aku ada dapet paket lebaran Ada kacang kupasnya ya Satu kilo Jadi ini aku mau pake satu kilo aja Disini tuh aku udah siapin bahan-bahannya atau bumbu-bumbunya ya teman-teman Aku disini gak banyak jelasin ya Karena bunda-bunda mam semuanya itu lebih jago ya dibanding aku Aku disini juga masih belajar ya Jadi disini tuh ala-ala aku aja Jadi aku mohon maaf apabila ada yang tidak sesuai ya Nah disini pertama-tama aku mau cuci bersih dulu ya untuk si kacangnya Kali ini tuh aku gak ada pake santan ya teman-teman Beberapa tahun kebelakang aku kalau bikin kacang goreng itu atau kacang bawang Suka pake santan Tapi kali ini aku lagi gak pengen pake santan Bumbunya sih simple aja Aku cuma pake penyedap rasa, garam, gula Itu opsional, aku pengen pake gula ya Terus juga aku pake daun jeruk Bawang putih pastinya ya yang bikin harum Ada bawang putih halus sama bawang putih iris Untuk taburan gitu Terus biar lebih renyah Aku nambahin 1 sendok makan margarin ya teman-teman Dan tidak lupa air juga kurang lebih sekitar 800 ml ya Nah disini aku cuci dulu ini si panci untuk ngerebus kacangnya ya Nah gimana nih teman-teman bunda mam semuanya Wajib ada gak sih kalau kacang goreng atau kacang bawang nih saat lebaran Untuk mengisi toples-toples kalian di rumah Boleh ya komen-komen Atau mungkin teman-teman bunda mams ada makanan favorit lain nih Atau makanan wajib, cemilan wajib Atau kue-kue yang wajib ada saat lebaran Boleh ya komen-komen juga Oke teman-teman lanjut lagi ke videoku ya Disini tuh aku menggunakan 8 siung bawang putih Yang aku haluskan ya teman-teman Aku ulek aja Nah disini aku ngulek bawang putihnya tuh aku persingkat aja ya Nggak aku videoin sampai selesai ya Aku skip-skip gitu Oh iya BTW teman-teman bunda mams Lagi padang apa ini Pas nonton video aku kali ini Adakah yang sama nih lagi berkegiatan sama seperti aku Nguprek-nguprek di dapur Bebikinan kue Atau yang lainnya gitu ya untuk lebaran Atau teman-teman ada yang lagi santai-santai aja nih Boleh ya komen-komen Nah selanjutnya semua perbumbuannya Aku masukin ke dalam air ya teman-teman Disitu ada tadi penyedap rasa Garam, gula Terus juga sekalian aku masukin aja Untuk daun jeruknya Tidak lupa tadi bawang putih uleknya Aku masukin juga Tapi mohon maaf nggak ke-record ya Nah selanjutnya ini aku masukin kacang kupasnya Yang udah aku cuci bersih Untuk daun jeruk sih itu opsional ya teman-teman Mungkin teman-teman ada yang nggak suka pakai daun jeruk Itu bisa di skip aja ya Kalau aku sih lebih seneng pakai daun jeruk Soalnya ada wangi-wanginya gitu Nah teman-teman disini selanjutnya Aku udah panasin minyak ya Nah teman-teman ini tuh aku sebenernya Nyontek juga sih resepnya di youtube Katanya kalau nambahin Satu sendok makan margarin Kedalam minyak panas Itu tuh bisa bikin Kacangnya tuh jadi lebih Renyah, lebih garing gitu ya Makanya ini udah aku praktekin dari tahun kemarin Kalau sebelumnya sih nggak aku tambahin margarinnya Jadi cuma minyak goreng aja Tapi emang beneran loh teman-teman Hasilnya itu si kacangnya jadi Renyah, jadi garing Pokoknya no alat-alat deh Dan pastinya tahan lama di toples ya teman-teman Yang terpenting sih Toplesnya jangan kebuka aja ya Kalau kebuka sih sama aja ya Si kacangnya nanti jadi alat-alat juga Nah ini lanjut aku mulai menggoreng ya teman-teman Disini aku gorengnya sedikit-sedikit dulu aja Tadi udah aku jajal dulu ya Sebelum aku masukin Ternyata udah panas banget minyaknya Untuk si apinya juga nggak terlalu besar ya Sedang aja Dan disini juga mohon maaf ya teman-teman Aku itu nggak record saat menggoreng kacangnya tuh Dari awal sampai akhir Ini pun sebenernya aku skip-skip Ada yang nggak aku record juga Jadi aku cuma ngambil beberapa video aja ya teman-teman Oh iya tadi tuh sebenernya Pas aku ngerebus kacangnya tuh Itu tuh sekitar sebelum zuhur gitu teman-teman Jadi kan ngerebus kacangnya tuh Cuma sampai mendidih aja teman-teman Selanjutnya matikan aja kompor Terus ditutup dan didiamkan Satu sampai dua jam ya Dan aku tuh ngantuk banget ya Pas udah zuhur ya udah Aku tinggal tidur aja dulu Dan ternyata aku tuh bangun-bangun Jam dua kurang gitu ya Lanjut aku goreng aja si kacangnya Nah oke teman-teman ini singkatnya Aku angin-anginin dulu ya Si kacang yang udah digoreng Aku tuh goreng kacangnya Nggak sampai yang kuning-kuning banget ya teman-teman Waktu di wajan Pokoknya udah agak menguning sedikit Langsung aja aku angkat Karena kacang itu Walaupun sudah diangkat Dia tuh masih proses memasak ya teman-teman Jadi pas udah di darat Atau nggak di atas kompor Itu tuh bakalan matang sempurna ya teman-teman Jadi jangan nungguin sampai kuning Banget yang ada nanti tuh takutnya Pas udah di darat Dia tuh malah gosong gitu ya Tapi ini menurut aku tuh Kematangannya udah pas ya teman-teman Tapi aku juga mohon maaf Kalau teman-teman ada yang nonton Ngerasa tidak sesuai Mohon maaf ya Aku juga masih banyak belajar Dan Alhamdulillah Pas buka puasa Aku cobain Ternyata emang renyah banget Gurihnya tuh kerasa Bumbu-bumbunya juga kerasa banget Dan garing renyah pokoknya ya teman-teman Karena udah aku praktekin Beberapa tahun kebelakang ya Aku goreng kacang sendiri tuh Berhasil ya menurut aku Dan Alhamdulillah dipuji enak juga Sama Pak Su Pokoknya Alhamdulillah disyukuri aja Oh iya aku sampe lupa nih Belum sapa-sapa teman-teman semuanya Apa kabar teman-teman bunda mams Gimana kabarnya hari ini Semoga semuanya kabarnya selalu dalam keadaan sehat Dan selalu semangat dalam menjalani Apapun itu aktivitasnya ya Dan mungkin teman-teman yang sedang sakit Aku doakan semoga lekas sembuh Semoga dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala jalan urusannya Yang sedang dalam kesulitan Semoga Allah mudahkan ya Dan semoga kita semua bahagia Lahir dan batin Dan selalu dalam lindungan Allah Amin Allahuma amin Dan buat teman-teman juga Yang baru pertama kali hadir Di video aku Aku ucapkan salam kenal ya Aku Ayu seorang ibu rumah tangga Yang bertempat tinggal Di Karawang Jawa Barat Mohon dukungannya Dengan cara ketik subscribe Like, komen, dan juga share Dan jika berkenan Silahkan teman-teman aktifkan juga ya Tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua bisa tahu Jika aku upload video terbaru Terima kasih Ternyata lumayan ya teman-teman Ngegoreng kacang Satu kilo aja tuh Pegel gitu ya Apalagi Saat puasa ya Di depan kompor Cuaca di luar juga lagi Panas banget Masya Allah di tempat aku ya teman-teman Belum ada hujan lagi ya Sampai sekarang Palingan itu Cuma ada gerimis-gerimis juga Itu tuh malam gitu Siangnya tuh tetep panas banget Cuacanya Gimana nih sama cuaca Di tempat teman-teman semuanya Boleh ya komen-komen Nah disini sambil di angin-angin Biar kacangnya itu Adem ya teman-teman Aku terus berlanjut Untuk ngisi toples-toples aku Oh iya buat teman-teman Terima kasih banyak ya Hatur Nuhun Untuk teman-teman semuanya Yang selalu support channel aku Yang sering hadir di video aku Yang suka komen Ataupun yang gak komen Gak apa-apa ya Aku juga ucapkan terima kasih banyak Aku hanya bisa mendoakan Semoga segala kebaikan Teman-teman semuanya Dibalas dengan kebaikan pula Oleh Allah SWT Dan aku mohon maaf juga Apabila mungkin telat-telat Untuk membalas kunjungan Karena emang Akhir-akhir ini Menjelang lebaran Lagi sibuk di dunia nyata ya Teman-teman Jadi mohon maaf Tapi aku selalu usahakan Untuk balas kunjungan Ke teman-teman semuanya Nah semoga video sederhana Aku kali ini Ada hal-hal positifnya Yang bisa diambil Dan ada manfaatnya juga Walaupun itu gak banyak ya Apabila ada hal negatifnya Teman-teman buang aja ya Dan semoga bisa menginspirasi Dan memotivasi teman-teman semuanya Disini aku gak ada bermaksud Untuk pamer atau riaya ya teman-teman Aku hanya sekedar ingin Berbagi aktivitas aku aja Ke teman-teman semuanya Semoga bisa menghibur Teman-teman semuanya Dan semoga teman-teman Selalu enjoy Nontonin video sederhana aku Dan maaf jika videoku Masih banyak kekurangannya ya Alhamdulillah Ini selesai juga Aku goreng kacang bawangnya ya Dan ini aku simpan Di dalam toplay seperti ini Ini tuh ada nastar juga ya Alhamdulillah Masya Allah Nah kalau gitu Selesai juga video aku kali ini Terima kasih yang sudah nonton Insya Allah kita ketemu lagi Di next video Assalamualaikum Bye-bye